Survei Pilgub Litbang Kompas menempatkan elektabilitas Anis Baswedan di posisi teratas di tempel Basuki Cahaya Purnama alias Ahok di peringkat kedua. Partai Kebangkitan Baksa makin percaya diri akan mengusung Anis di Pilgub Jakarta. Sementara PD Perjuangan membuka peluang Ahok untuk maju bertarung melawan Anis Baswedan. Kita kalau mau menyelesaikan masalah bangsa ini yang keberagaman ini, bukan dikabur gitu loh. Ya udah, kita masih tes. Justru sekali yang terjadi, kalau bisa, justru kalau bisa bisa rematch sama Pak Anis lebih menarik. Wow. Supaya mengukur sampai di mana bangsa ini setelah naik levelnya untuk menuju Bineka Tunggal Ika gitu loh. Jadi Pak Ahok mau rematch lagi dengan Pak Anis? Bukan. Susah itu kalau Anda mengatakan bahwa ini akan takut ribut gitu loh. Kalau takut ribut, ya paling cocok ya rematch dong untuk mengukur supaya apel dengan buah apel bandingnya gitu loh. Hai kawan-kawan barisan akal sehat, kembali lagi di channel Kuliah Akal Sehat. Info terbaru telah muncul, momentum Pilgub DKI Jakarta step by step sudah mulai terangkai arah politiknya. Di mana saat ini sosok kuat Anis Baswedan sudah resmi diusung oleh Nasdem, PKB, dan PKS. Sekilas kita kaget karena partai pengusung Anis Baswedan adalah partai yang sama pada saat berkoalisi di momentum Pilpres kemarin. Agaknya sinyal politik ini semakin kuat untuk kita baca bahwa elit menginginkan ronde kedua pemilihan umum seperti Pilpres kemarin terjadi di Jakarta. Apakah betul? Kalau begitu artinya PDP akan mencalonkan kadernya sendiri dan Grindra juga akan mencalonkan kadernya sendiri untuk bertarung di Pilgub DKI Jakarta. Bisa jadi dari asumsi ini kita bisa memproyeksikan bahwa Ahok akan ditarik kembali untuk bertarung di DKI Jakarta dan Rituan Kamil melalui Golkar juga akan diminta untuk berperang di momentum Pilgub DKI Jakarta. Wah ini akan menjadi seru. Tetapi apakah asumsi ini benar? Apakah ada gengsi tersendiri dari elit partai yang menjadi basis pertarungan di Pilgub DKI Jakarta nantinya? Apapun itu setidaknya yang penting rakyat di Jakarta ditawarkan kandidat-kandidat yang baik untuk memimpin Jakarta. Oleh karena itu simak terus videonya. Partai Nasdem resmi mengusung Anies Baswedan menjadi bakal calon gubernur pada pemilihan gubernur Jakarta 2024. Keputusan itu diambil dalam rapat tertutup yang dipimpin ketemu partai Nasdem Surya Palok. Keputusan partai Nasdem mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon gubernur dalam pemilihan gubernur Jakarta 2024 adalah hasil rapat bersama ketemu partai Nasdem Surya Palok. Pengumuman sikap politik Nasdem di Jakarta sejatinya akan diumumkan pada 31 Juli 2024. Namun dipercepat hari ini tanggal 22 Juli. Sementara itu terkait wakilnya, Nasdem memberikan kebebasan kepada Anies Baswedan untuk memilih wakilnya. Sebelumnya Nasdem memiliki tiga nama yang akan diusung selain Anies Baswedan yakni Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Saroni dan Ketua DPW Nasdem Jakarta Wibi Andrino. Resminya Nasdem mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI Jakarta bersama dengan partai pengusung lain yakni PKB dan BKS menjadi kecurigaan tersendiri bagi kita. Tiga partai yang menjadi pengusung Anies Baswedan dalam momentum Pilpres kemarin sepertinya ingin tetap bersama untuk mengamankan Anies Baswedan menjadi pemimpin di DKI Jakarta. Dari sini kita bisa menganalisis bahwa elit politik ingin membuat Pilpres kedua terjadi di DKI Jakarta. Pilihan ini kami rasa tidak buruk kalau memang tujuannya untuk tetap membawa standar moral Anies Baswedan di wilayah politik daerah agar terus terjaga. Artinya lawan juga akan menyodorkan nama-nama yang setara dengan Anies untuk menjadi kandidat tandingan Anies Baswedan ke depannya. Dari sini kita bisa asumsikan bahwa nama Ahok tentu menjadi pesaing kuat bagi sosok Anies Baswedan di DKI Jakarta kendati nama Anies masih unggul di DKI Jakarta saat ini. Tetapi yang paling penting saat ini adalah membayangkan dan mencoba menganalisis apa tujuan elit politik dengan berkoalisi sama seperti koalisi Pilpres saat Anies Baswedan diusung. Kalau kita lihat secara elektoral, partai pengusung Anies Baswedan di Jakarta memang cukup kuat. Ada PKS yang menjadi partai pemenang di DKI Jakarta. Ada Nasdem yang juga cukup kuat sebagai partai pendukung untuk Anies Baswedan serta PKB juga termasuk partai besar. Sepertinya dari ketiga partai ini yang cukup militan adalah PKS di DKI Jakarta. Ini bisa menjadi proporsi partai yang kuat untuk memenangkan Anies Baswedan di DKI Jakarta dengan tingkat tipologi pemilih yang rasional. Artinya potensi untuk menang sangat besar bagi Anies Baswedan. Akan tetapi lawan kuat dari ketiga partai tersebut adalah PDIP dan Gerindra. Kalau simulasi tiga calon terjadi maka akan menjadi pertarungan yang kuat di DKI Jakarta sesuai dengan koalisi partai yang di BPLES kemarin. Akan tetapi jika dari kedua partai itu ada yang berkoalisi akan berat untuk mengalahkan koalisi partai besar tersebut. Baik yang tidak bersama Anies maupun yang bersama Anies Baswedan. Tetapi apapun itu ini akan menjadi pertarungan gengsi politik yang menarik untuk disimak nantinya di Pilgub DKI Jakarta. Yang menjadi pertanyaan sekarang siapakah yang akan dicalonkan paska tiga partai pengusung Anies sepakat mendeklarasikan diri untuk mendukung Anies Baswedan di DKI Jakarta? Simak terus videonya. Survei Pilgub Litbang Kompas menempatkan elektabilitas Anies Baswedan di posisi teratas di Tempel Basuki Cahayapurnama alias Ahok di peringkat kedua. Partai Kebangkitan Bangsa makin percaya diri akan mengusung Anies di Pilgub Jakarta. Sementara PD Perjuangan membuka peluang Ahok untuk maju bertarung lawan Anies Baswedan. Kalau mau menyelesaikan masalah bangsa ini yang keberagaman ini bukan dikabur gitu loh. Ya udah kita masih tes. Justru sekarang yang terjadi kalau bisa justru kalau bisa bisa rematch sama Pak Anies lebih menarik. Wow. Supaya mengukur sampai di mana bangsa ini setelah naik levelnya untuk menuju Bineka Tunggal Ika gitu loh. Jadi Pak Ahok mau rematch lagi dengan Pak Anies? Bukan. Asusnya itu kalau Anda mengatakan bahwa ini akan takut ribut gitu loh. Kalau takut ribut ya paling cocok ya rematch dong untuk mengukur supaya apel dengan buah apel bandingnya gitu loh. Cuma mau? Udah pede? Bukan soal pede nggak pede. Kalau kita pengen Demi Induk Bangsa ini menilai kalau bisa ikut menarik menurut saya untuk mengukur kan. Apakah terjadi lagi demo yang besar? Atau terjadi lagi pasang tulisan di mana-mana? Kan itu menarik gitu loh untuk mengukur. Kan kita berbangsa-benegara kan udah masa udah di satu tahun merdeka masih persoalan ini diumpetin. Hal selanjutnya yang juga menarik untuk kita analisis adalah siapa partai yang akan diusung oleh Gerindra atau partai koalisi Prabowo-Gibran kemarin di Pilgub DKI Jakarta. Dari partai-partai yang tergabung di situ tentu Golkar memiliki stok nama yang cukup banyak untuk bertanding di DKI Jakarta. Sebut saja dari Tuan Kamil. Dan ada Gerindra, Deddy Mulyadi yang juga menjadi figur kuat di Jawa Barat untuk diusung di Pilgub DKI Jakarta. Nama-nama tersebut termasuk nama yang punya reputasi baik di daerahnya masing-masing yang juga tidak jauh secara letak geografis dengan DKI Jakarta. Kalau nama-nama itu yang bertanding tanpa kita harus melihat wakilnya tentu ini adalah tawaran-tawaran yang baik untuk DKI Jakarta lebih maju. Tetapi terlepas dari semua itu kita bisa memperhitungkan bahwa kalau kemungkinan koalisi partai saat Pilpres sama nantinya dengan Pilgub DKI Jakarta itulah nama-nama yang memungkinkan akan bertanding di DKI Jakarta. Tetapi kalau koalisi partai yang sama dengan Pilpres nantinya tidak terjadi maka bagi kami yang memungkinkan untuk bergabung dengan Angis Baswedan adalah PDIP. Karena secara psikologi hanya PDIP yang terkesan sakit hati atas kekalahan Pilpres kemarin. Sehingga PDIP merasa perlu untuk mengubur kekuatan partai yang berkoalisi di Pilpres calon Prabowo Subianto untuk tidak berkuasa lagi di DKI Jakarta. Apakah ini adalah kemungkinan yang masuk akal? Semua sifatnya masih potensial. Jadi menurut kawan-kawan bagaimana apakah Pilpres Ronde kedua akan terjadi di Pilgub DKI Jakarta? Atau apakah nama Angis Baswedan akan bernasib sama seperti di Pilpres kemarin? Hanya kawan-kawan di DKI Jakarta yang bisa menentukan sikapnya nanti. Oke, itu dulu untuk video kali ini. Dukung terus channel Kuli Akal Sehat dengan cara like, share, dan subscribe. Terima kasih dan salam akal sehat untuk para barisan akal sehat. Terima kasih telah menonton!